janggut, cambang, dan sebagainya untuk mengelabui masyarakat yang dipimpinnya. Konon, masyarakat Mesir kuno tidak suka jika mereka dipimpin jarak kota Luxor dari Cairo, ibu kota Mesir, cukup jauh, hampir 700 km. Tapi meski jauh, saya relakan untuk bertandang ke tempat ini. Banyak yang bilang, kalau tidak singgah ke Luxor, artinya belum sampai ke Mesir. Perjalanan di kota yang menyimpan sejuta sejarah ini saya awali dengan mengunjungi Valley of the Kings, lembah para raja. Tempat fir'aun-fir'aun Mesir beserta keluarganya dimakamkan. Terdapat 62 kuburan Raja Mesir yang tersebar di sana. Orang Mesir kuno sangat mengagungkan matahari. Prinsip matahari mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Sang Surya, mereka hidup di bagian timur Luxor atau tebes nama kunonya dan meninggal di bagian barat. Lokasi Valley of the Kings ini memang persis berada di bagian barat Luxor. Ya, saat ini saya berada persis di depan gerbang Valley of the Kings atau lembah para raja-raja tempat kuburan Raja-Raja Mesir kuno. Kuburan ini berada di bagian barat daerah Luxor. Mereka mengandung konsep timur dan barat itu bahwa hidup di bagian timur dan mati di bagian barat. Karena itulah di bagian barat ini terdapat semua kuburan Raja-Raja Mesir. Nah, tapi kamera video tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Saya akan masuk ke sana dan akan diceritakan apa yang ada di dalamnya untuk Anda setelah saya kembali. Fir'aun yang dikubur di Valley of the Kings adalah mereka yang berkuasa pada masa dinasti ke-18 hingga ke-20. Mulai dari Ramses II, Fir'aun yang diakini hidup pada masa Nabi Musa, hingga Tutankamun, Fir'aun yang terkenal karena mati muda tanpa sebab kematian yang jelas. Makam Fir'aun di masa ini tidak berbentuk piramid seperti dinasti sebelum dan sesudahnya. Hanya berbentuk ruangan yang menyimpan sarkofagus, tempat jasad sang raja disemayamkan. Setiap raja menyiapkan makamnya ketika mulai berkuasa. Makanya raja yang paling lama bertahta memiliki makam yang termegah. Misalnya Ramses II, makamnya luas. Apalagi ia juga membangun makam bagi 30 orang istri beserta anak-anaknya. Sebaliknya, raja berumur pendek seperti Tutankamun yang mangkat pada usia 19 tahun hanya memiliki makam yang sederhana. Semua kuburan Fir'aun memang berada di lembah ini, tapi mumi mereka sudah disimpan di museum-museum. Diduga hingga kini masih banyak lagi makam dan mumi yang masih terkubur. Tak jauh dari lembah tempat bersemayam para raja terdapat Candi Ratu Hatshepsut. Hatshepsut adalah ratu terkenal yang memerintah Mesir 1.500 tahun sebelum masehi. Di belakang saya ini adalah patung dari Ratu Hatshepsut itu. Patungnya sangat mirip dengan seorang laki-laki. Karena memang selama memerintah, Ratu Hatshepsut selalu menggunakan pakaian laki-laki dan menyamar menjadi seorang laki-laki dengan menggunakan janggut, cambang, dan sebagainya untuk mengelabui masyarakat yang dipimpinnya. Konon, masyarakat Mesir kuno tidak suka jika mereka dipimpin oleh seorang wanita. Candi Hatshepsut ini dibangun atas perintah Sang Ratu menempel pada gunung batu di belakangnya. Hatshepsut mempersembahkannya khusus untuk Amun Sang Dewa Matahari. Candi setinggi 130 meter ini pernah tertimbun pasir selama ratusan tahun. Makanya bangunannya tak lagi utuh. Dinding candi dihiasi pahatan huruf-huruf hieroglif dan pahatan gambar yang menyimpan makna. Misalnya tentang perjalanan Sang Ratu mulai dari saat orang tuanya masih pacaran hingga ia dewasa. Namun saya tidak bisa menemukan wajah cantik Hatshepsut tertoreh di sini. Semua telah dihapus putmosis ketiga anak tiri Hatshepsut yang sakit hati karena dipenjara oleh ibu tirinya. Ratu Hatshepsut tidak menjadikan candi ini sebagai tempat jasadnya. Hingga kini memang tak pernah jelas di mana kuburan Sang Ratu berada. Muminya pun tak pernah ditemukan. Tapi bagaimanapun, candi ini telah menjadi ekspresi kekuasaan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Fir'aun. Meskipun ia adalah seorang wanita. Kedira. Terima kasih.